Tampaknya setelah pertandingan ini, rambut Mikael Tal tambah berguguran. Pertandingan USSR Championship 11 Desember 1962. Victor Korconay melawan Mikael Tal. Langsung saja kita saksikan jalannya pertandingan. Victor memegang bidak putih dan Mikael Tal memegang bidak hitam. Buat teman-teman pencipta satur yang baru mampir, jangan lupa tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian tentang jalannya pertandingan ini. Victor memulai dengan pion D dua langkah dan Mikael Tal menaikkan kuda ke F6. Lanjut pion C dua langkah dan Mikael Tal juga melakukan pion C dua langkah. Pion D melewati dan tidak mau pertukaran pion. Kuda ke C3 Pion kali pion Dan pion kali pion Pion D satu langkah Dan Victor menaikkan kuda ke F3 Teman-teman kita perhatikan disini Victor aktif dengan perwira kudanya ya Kuda yang berada di C3 dan kuda yang berada di F3 menandakan bahwasannya serangan dominan akan digunakan oleh kuda Tal rokade pendek Dan Victor juga mengikuti rokade pendek Coba kalian perhatikan teman-teman Victor lebih berfokus kepada pertahanan Dengan kata lain saat dia menaikkan pion H satu langkah ke H3 Itu pertanda dia Lebih berjaga-jaga atas serangan yang akan dilancarkan oleh Mikael Tal Sebelum dia melangkah Atau melakukan penyerangan Terlebih dahulu dia mengantisipasi Serangan atau gempuran yang akan dilakukan oleh Mikael Tal Saya suka permainan seperti ini Dan kali ini Victor mengancam menteri dengan gajah Tal menutupnya dengan gajah Lalu Victor tidak mau pertukaran gajah Berarti dia punya pemikiran agar gajah hitam bergeser Dan kali ini pion dinaikkan dan Mikael Tal juga menaikkan pion ke A6 Victor memindahkan kuda ke D2 Tadi dia juga sudah memindahkan gajah ke F1 Ini ada pertanda akan melakukan strategi penyerangan dari sayap kiri sebelah menteri Dan Mikael Tal menaikkan kuda ke C7 Kali ini pion dinaikkan dua langkah Pion F Dan Tal juga membalas Pion E naik satu langkah Dan ada pertukaran pion Pion kali pion Victor tidak merespon Melainkan menaikkan kuda ke E4 Menteri mundur ke D8 Nah strategi yang sangat brilian Jika kalian mengamati Victor berusaha menaikkan yang dari awal dia mengancam gajah hitam agar naik ke F6 Bertujuan agar kuda dapat memakannya Dengan kata lain Victor memerlukan gajah hitamnya Jadi teman-teman Kita setiap melihat pertandingan legendaris ini Harus tahu tujuan atau langkah yang telah dijalankan kedua Pemain Jadi kita dapat menerapkannya pada saat kita bertanding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba kalian amatin gajah yang dimiliki oleh Victor Keduanya telah menjuru ke Sisi pertahanan Raja Mikkeltal Benteng bergeser ke F1 Dan Mikkeltal menaikkan benteng ke D4 Ya, Victor memakan kuda Dan Tal memakan gajah dengan gajah Kali ini Victor telah memasuki petak H6 Yaitu pergerakan posisi Raja telah terbatas Kali ini benteng terancam dan bergeser ke E8 Giliran menteri naik ke G5 Sepertinya Tal menyadari hal ancaman Maka benteng bergeser ke E4 Teman-teman juga bisa post ya videonya Di stop dulu Untuk menebak langkah yang dilakukan oleh Victor Setelah Tal melakukan benteng ke E4 Langkah apa yang akan diambil oleh Victor? Nah, dia menaikkan benteng ke F2 Seperti akan menumpuk benteng di jalur F Tal menyadari hal itu Pior naik dua langkah Kali ini menteri akan bergeser ke F6 Dangerous Position Ada posisi ancaman skagmat di G7 Menteri harus turun ke D7 Cukup berbahaya ya Posisi hitam sekarang ini Apakah Tal bisa keluar dari tekanan ini? Karena jalur di posisi 7 Sepertinya sangat dangerous Kali ini pertukaran benteng terjadi Dan Tal memakan benteng dengan gajah Benteng bergeser ke D2 Tal menarik kembali gajahnya ke E6 Dan benteng turun satu langkah ke D1 Menteri bergeser ke A7 Ada posisi ancaman skag di F2 ya Victor menyadari hal itu Dan naik lagi ke D2 Tal mengulang kembali menteri Dan sudah dua kali terjadi ya Sepertinya Michael Tal minta agar miss ya Karena sudah pengulangan dua kali Tetapi posisi seperti ini Victor menemukan langkah yang sangat brilian Yaitu kalian bisa post videonya Benteng ke Ya tepat Bila anda menebak ke D4 Karena jika menteri memakan benteng Ada posisi ancaman skagmat ya Menteri Victor akan ke G7 Tetapi Michael Tal tidak mungkin Karena dia mengetahui hal itu Menteri bergeser lagi ke D7 Langkah apa yang akan diambil oleh Victor Kalian juga bisa post Karena Dari langkah-langkah terakhir ini Sangat Bisa kita petik pelajaran yang dilakukan oleh Victor ya Kali ini Kali ini pion dimajukan Pion G1 langkah Berusaha untuk mengambil posisi jalur F Apabila Tal memakannya Benteng akan bergeser ke jalur F4 Tetapi Tal mengetahui hal itu Dan dia hanya menaikkan pion A1 langkah Kali ini Raja bergeser ke G3 Dan benteng bergeser ke B Ya seperti yang kita tebak ya Raja mulai aktif Naik membantu serangan ke atas Dan Tal mengajak pertukaran menteri Tentu saja Victor tidak mengindahkan hal itu Karena posisi seperti ini Sangat krusial Dan sangat menguntungkan Victor ya Terjadi pertukaran pion Dan Gajah mundur ke D7 Michael Tal melakukan hal itu Apa yang dilakukan oleh Victor Kali ini Adalah Langkah brilian Lagi-lagi kalian bisa post ya Teman-teman videonya Agar kita bisa sama-sama belajar Ya Benteng ke C4 Tidak mungkin ya Kalau menteri makan benteng Seperti yang tadi juga yang terjadi Akan ada posisi ancaman skagmat Di G7 Tal menaikkan pion A Kali ini benteng sudah masuk ke C7 Danger position Tal tidak memperdulikan hal itu Berharap pion A bisa promosi Victor memakan gajah Dan Tal tidak mempunyai banyak pilihan Harus memakan benteng dengan menteri Dan Victor menaikkan pion E satu langkah Mengancam menteri Posisi ini teman-teman sudah sangat Ya bisa dibilang berbahaya ya Dengan pion D dan pion E sudah aktif naik Ke atas Dan lagi-lagi apabila Tal Menggeser menterinya Keluar dari jalur 7 Maka akan skagmat Oke kali ini Victor menurunkan menterinya ke E5 Mengantisipasi ada skag di posisi menteri Di E3 ya Satu langkah lagi Pion Mikaeltal akan promosi Yang ada di jalur D Apa yang akan dilakukan oleh Victor Kalian bisa post video ini Karena jika kalian tidak berpikir Kalian tidak akan mendapatkan ilmunya Kalian coba aja Post videonya Tebak langkah putih Apa yang akan dilakukannya Memakan pion Atau Ya Selamat jika kalian yang menebak Posisi pion E satu langkah Karena langkah ini adalah Langkah yang sangat brilian Yang dipikirkan oleh Victor Tal tidak punya banyak pilihan Raja harus naik ke F7 Kali ini Victor juga melakukan Langkah yang sangat Sangat luar biasa Menurut saya Dan teman teman Inilah Tebakan terakhir kita Karena putih melangkah Mikaeltal menyerah Apa yang dilakukan oleh Victor Kalian bisa post Baiklah teman teman Pion D satu langkah Posisi ini Mikaeltal menyerah Kenapa Kalian juga belum tahu Jawabannya Oke Saya akan lanjutkan Agar kalian tidak penasaran Tetapi Sebelum saya melanjutkan Kalian bisa post dulu ya Videonya Kalian bisa menebak dulu Kenapa Mikaeltal menyerah Dengan posisi seperti ini Dan saya akan melangkahkan Langkah yang paling harus dilakukan Oleh Mikaeltal Yaitu Posisi skak Kali ini Menteri dibuang secara gratis ya Karena tidak ada jalan lain ya Kalian harus menyadari Posisi petak Untuk G7 Itu sangat krusial Bagi posisi menteri tadi Nah inilah yang akan terjadi Jika pertandingan akan dilanjutkan Sudah jelas-jelas Tidak imbang ya Maka dari itu tadi Mikaeltal pasti menyerah Baik teman-teman Dukung terus channel ini ya teman-teman Jangan lupa like Tinggalkan Mohon tinggalkan komentar kalian Agar channel ini bisa berkembang Dan terus memberikan Video-video legendaris Dunia Yang terbaru Karena Saya juga mengambilnya Dari Google Atau mempelajari Membuka data-data Pemain legendaris Yang ada di Google Sekian dulu video dari saya Thanks and God bless